Di Padang Tandus Nanibia di kawasan pegunungan Otavi, ilmuwan menemukan lapisan batu laut burba dengan sesuatu yang jenggal. Di antara endapan halus ada bongkahan besar batu daratan, granit, kuarsit, bahkan basal. Batu-batu itu tidak seharusnya ada di laut burba. Analisis geologinya menunjukkan bahwa batu-batu itu dibawa oleh bongkahan es yang terapung, dan saat mencair, batu-batu itu berlahan jatuh ke dasar laut. Batuan semacam ini dikenal sebagai dropstone. Yang paling mengejutkan, lapisan ini terbentuk di daerah yang dulunya berada di katulistiwa burba. Bagaimana bongkahan es itu bisa sampai di selana? Dari batuan yang salah tempat inilah, para ilmuwan menemukan bukti pertama bahwa bumi pernah membeku hampir sepenuhnya. Bukti serupa ditemukan di Kanada, Tiongkok, dan Australia. Semuanya menunjukkan, sekitar 720 juta tahun lalu, masa yang disebut era Gryogenian. Analisis isotope oksigen dan paleomagnetisme menunjukkan bahwa lapisan es mencapai lintang tropis. Bumi mungkin tertutup es tebal hingga ribuan meter, menjadikannya bola sel curaksasa yang terapung di ruang hampa. Lautan membeku, atmosfer menipis, dan pantulan cahaya dari lapisan putih memperkuat pendinginan global. Sebuah umpan balik beku yang hampir menghentikan seluruh siklus kehidupan di permukaan. Namun dibalik diamnya dunia, kehidupan kecil masih bersembunyi. Mikroba, ganggang, dan kolonis terhana menunggu hangatnya dunia kembali. Terima kasih telah menonton!